Saudara polisi menangkap dua pelaku pelecehan seksual sekaligus pencuri ponsel di Majene, Sulawesi Barat. Salah satu diantaranya merupakan anak di bawah umur dan residivis curanmor. Pria berinisial AS ini digiring ke Polres Majene, Sulawesi Barat. Tersangka yang berusia 19 tahun ini ditangkap di pasaka Polres Majene setelah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan di jalan yang sepi. Sementara tersangka lain berinisial AU masih berusia 15 tahun. Polisi tidak memperlihatkan tersangka saat konferensi pers karena tersangka masih di bawah umur. Dalam pengungkapan kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti seperti ponsel hasil curian dan motor yang digunakan tersangka. Menurut polisi kedua tersangka melancarkan aksinya dengan mendekati pengendara perempuan dan langsung melakukan pelecehan seksual dengan menyentuh payudara korban. Tahan yang melakukan pelecehan seksual, pelaku juga merampas ponsel milik korban. Kedua pelaku ini melarikan diri tapi sebelum jauh diteriaki oleh korban kurang ajar. Nah ketika benar kurang ajar pelaku yang dua pelaku ini balik kanan dan menghampiri korban. Karena menghampiri korban, korban agak menjauh dari motornya dan mengambil HP yang ada di kantung yang di depan di motor tersebut. Mengambil HP tetapi korban berusaha melawan tapi didorong pelaku hingga terjatuh dan pelaku melarikan diri. Saat diinterogasi tersangka berinisial AU yang masih dibawa umur diketahui merupakan residivis pencurian motor di Majene dan Polewali Mandar. Akibat perbuatannya tersangka AU dijerat pasal berlapis terkait tindak pindada pencurian dengan pemberatan dan pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara tersangka AS dijerat pasal tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara.